Kita jalan ke 10, pindahin fog-nya dulu Tapi malah lari ke 11 loh, kurang ajar ya guys ya Alright guys, bagaimanapun semuanya gue paham Nah di video ini gue akan test drive The Judge Anubis nih guys Nah sebelum kita test drive, kita lihat dulu skill-nya seperti apa nih guys Saat aku tiba atau bangun lane maku, 75% efek block atau fog aktif di area tersebut nih guys Jadi ini mirip-mirip dengan skill efek fog-nya Yundrang, efek fog-nya Anubis, dan lain-lain nih guys Kedua, saat lawan tiba di lane maku, 70% kurung bubble nih guys Alright, jadi ini ada kurung bubble-nya nih guys Jadi murni kartu ini adalah kartu bangkrut ya guys ya Saat buat 3 bangunan, 50% pindah ke tempat semula Saat tiba di area ku, 65% kunci multiplier nih guys Saat tiba atau langsung bangun lane maku, 90% adakan olimpik di area yang kita tuju dan auto-construct nih guys Oke, jadi kalau misalnya buat teman-teman pemula Jadi teman-teman nggak perlu lagi teman-teman kejar spaceship drawing ya guys ya Karena dia udah ada drawing-nya secara otomatis Dan drawing-nya itu juga cukup tinggi, 50% nih guys Jadi mirip-mirip dengan versi dark-nya untuk spaceship drawing nih guys Disini kita lihat ya, popular pendant setnya Ada scarecrow punch board, diamond punch gun, axit helm, dan satu lagi Jumping bunny invitation card nih guys Alright, jadi ini juga salah satu set yang cukup bagus ya guys ya Di gua, gua akan pasangi set seperti ini Ada axit helm, juga dark guardian copy drone Supaya anti-TTL sedikit Dan menurut gua sih untuk kartu ini ya guys ya Wajib kita pasangi dengan anti-chat nih guys Kalau misalnya ada kartu-kartu atau teman-teman ketemu kartu-kartu yang bisa nge-chat Selesai nih guys untuk The Judge Anubis ya guys ya Jadi menurut gua sih teman-teman perlu ada anti-chatnya nih guys Apalagi meta sekarang banyak orang pake TTL nih guys Oke, disini ada buff Buff-nya adalah kalau misalnya kita udah naikin sampai level 30 Pastinya kan dapet buff selama 2 minggu doang nih guys Dan disini udah tinggal 12 hari Saat tiba atau bangun landmarkku 45% Langsung pindah ke blok sudut atau blok spesial Yaitu Sudim nih guys Dan saat tiba di landmarkku selama tuanku 55% Langsung bangun landmark dan pindah Dan satu lagi itu ya Sudim Gridfall ya guys ya Untuk buff-nya nih guys Jadi ini cukup bagus nih guys Apalagi kalau misalnya teman-teman punya Atau teman-teman dapet kostumnya Otomatis The Judge Anubis Salah satu kartu yang cukup menjanjikan juga nih guys Kita akan main di map arena nih guys Let's go! Kartu bangkrut harus dites di arena dong Soalnya di arena itu tempatnya ajang test drive Untuk kartu-kartu bangkrut nih guys Alright! Kita ketemu Kimun nih guys Dan ini adalah Kimun berkostum nih guys Apakah bisa The Judge Anubis menghadapi Kimun yang ada kostumnya? Ini bebayar nih guys Walaupun kita bisa menghindari skill dari Kimun yaitu hard tampingnya Tapi kita perlu berhati-hati dengan skill dari kostumnya Kimun nih guys Kita bangun dulu lah ini dua biji Nah kita jadiin dulu satu lagi nih guys Auto construct nih guys Otomatis satu area sudah kita kuasai nih guys Gue akan jalan keempat aja ya guys Udah double berapa kali nih guys Aduh! Udah double tiga kali ternyata guys Untungnya Kimunnya juga boncos Waduh! 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 Ini kenapa Dadu gue ngaco banget nih guys Astaga! 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 Ini bakalan kena hard tamping nih gue nih guys Oke! Kali ini kita lihat Kimunnya masih jalan Lewati gue Masih aman Terlindungi ya guys ya Dari efek berbahaya nih guys Kalau gak ada efek berbahaya Selesai kita nih guys Gue akan mundur ke belakang Bagusnya Kimunnya kagak aktif loh Untuk kagak aktif shieldnya ya guys ya Kita akan tarik aja nih guys Dan Kimun masih ada pertahanan nih guys Gritfall Gue nyala nih guys Gue akan gritfall kesini aja Kita akan tarik lagi Kimun Apakah kena? Pertahanannya sudah habis nih guys Oke! Gue akan jalan ketiga ya guys ya Untuk memastikan kemenangan nih guys Semoga aja bisa menang ya guys ya Gue akan pindah ke Ke line aja kali ya Kita akan pindah kesini aja Iya Masih aman nih guys Aduh-aduh-aduh Berbahaya sekali guys Dia jalan keempat Sekarang Gue mau didorong lagi nih guys Tapi tenang aja Masih terlindungi Sama diamond punch gun ya guys ya Wow! Efek hard dumpingnya Bisa kita atasi nih guys Gue akan jalan ke dua belas Bisa ya guys Nah Kebetulan lagi gacor nih guys Kena lagi Kena lagi Ternyata Oh ternyata ya guys ya Luar biasa sekali ya The Judge Anubis ya guys ya Nah Kena dia guys Kena efek kurung Otomatis auto bangkrut nih guys Wadaw Wadaw Apalagi sudah ada kostumnya lagi Makin greget gitu loh guys Dan sedangkan disini Di akun gue yang ini Masih kurang lima lagi nih guys Anubis biasa versus The Judge Kita lihat Bagusan mana Menurut gue sih Bagusan The Judge ya Karena The Judge itu Kayak semacam Versi Uhnya gitu loh Versi yang lebih Lebih baru gitu loh guys Versi dua gitu guys Nice Kita coba ya Jalan lagi Ke sepuluh Kenapa gue jalan duluan Kalau misalnya jalan duluan tuh Gue paling takut ya guys ya Soalnya kalau misalnya kita jalan duluan tuh Potensi kalah tuh tinggi banget nih guys Tapi kebetulan aja Gue masih menang nih guys Walaupun Gue Boncos Lawannya juga sama boncosnya Kalau lawannya gak boncos Itu artinya Iya Susah buat menang guys Kita akan ke Pro Boot dulu ya guys ya Berhasil buat bangun landmark Dua landmark sudah di tangan ya guys Kita akan ciptakan dulu Pusaran Semoga aja tertipta Sayangnya gak tercipta nih guys Di landmark kedua Tapi gue bisa pindah nih guys Nah Gue akan pindah ke Pro Boot aja guys Gue akan memanfaatkan Kill dari Buffnya nih guys Soalnya buffnya masih ada Makanya Semoga aja Nyala ya Gritfallnya nyala dong Gritfallnya nyala Bagus Gue akan ke Playzone Atau Winner Trophy nih guys Winner Trophy Nice Ini udah hampir asap Semua nih guys Jadi kita akan Taruh aja disini nih guys Kita lihat Lawan kita nih guys Kita ciptakan semua Kalau bisa sih Satu map Asap semua nih guys Mengingat The Judge Anubis ini Ngingat gue sama Yunrang nih guys Dulu gue juga Cukup banget ya Pake Yunrang ya Walaupun gue gak Punya untuk kostumnya Tapi Legendary-nya aja Cukup gacor dan GG nih guys Oke Kita lihat sekarang The Judge Anubis Masih aman Karena punya shield Wow 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 Berbahaya nih guys Kita akan coba lewati Anubisnya ya guys ya Anubisnya bawa apa sih Uh Ternyata dia bawa Snowman God Drone nih guys Nah Snowman God Drone ini Cukup lumayan bagus Apalagi ketemu Lawan yang pake kartu TTL nih guys Dan disini dia bawa Note for sale sign Sayangnya itu dia Kesalahan nih guys Note for sale sign itu Cocoknya buat kartu-kartu TTL Tapi mungkin aja Dia tuh Gak ada pilihan lain Gitu loh guys Oke Kita lihat ya Sekarang gue bangun Dua Eh bangun tiga Ya ampun Ya ampun Kita lewati aja kali ya guys ya Semoga aja Bisa Aktif nih guys Wow Wow Masih terlindungi oleh shield lawan nih guys Dan Sekarang Semoga aja Shield gue masih bisa Memberikan perlindungan yang cukup nih guys Oke Lawan masih aman Tapi shield lawan Sudah habis ya guys ya Karena Efek asapnya Menutup Menghilangkan Efek dari Shield lawan nih guys Kira-kira seperti itulah guys ya Pokoknya temen-temen udah tau ya guys ya Kalau misalnya Ada asap Bisa di counter dengan shield nih guys Tapi ya tentu saja Shield kita jadi habis Dan disini kita lihat Apakah dia akan menciptakan shield baru Ternyata enggak nih guys Ternyata dia mau Untuk bangun Satu lagi nih guys Gue akan jalan ke 10 Pindahin fognya dulu Tapi malah lari ke 11 loh Kurang Ajar ya guys ya Bisa pindah nih guys Nice Beruntung sekali Tari gue guys Dan gue akan tarik Lawan dari belakang aja nih guys Supaya Lawan itu Kena double combo Kena kurung guys Semoga aja Lawannya segera menyerah ya guys ya Gridfall gue masih Nyala nih guys Mantap 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 Gue akan kesini aja kali ya Oke Kita Mahalin lagi Biar nyerah nih guys Lawannya Jalan kedua Sailing city Apakah dia menyerah atau enggak nih guys Kayaknya masih belum menyerah ya Belum menyerah loh guys Jalan kedua lagi Dia pindahin lagi fognya Ke area Area dia nih guys Wah ini berbahaya juga ya guys Dia jalan ketiga Dia akan berusaha untuk Menarik Menarik gue ya guys ya Apakah dia ke playzone malah Oh enggak Oke Ternyata Enggak aktif nih guys Gue akan jalan ke 8 ya guys ya Semoga aja nyampe nih 8 dong please Dapet 8 ya Berhasil kita Ubah lagi Kita tarik lawan kita Dari belakang lagi Shield Lawan kali ini Nyala Aktif ya guys Dan Gridfall gue nyala nih guys Gue akan pindah kesini aja deh Kita tarik lagi lawannya Masih aman Tapi Ini dia Kelebihan dari The Judge Anubis ya guys ya Bisa Mengatasi Pertahanan Dari lawan nih guys Bisa Mencegah anti tarik nih guys Jadi anti tariknya tuh Bisa enggak aktif Kalau misalnya Seandainya temen-temen Dapat kostum gamenya Untuk The Judge Setiap charge Daduku 50% Charge Super Shield nih guys Nah Dengan adanya Super Shield ini Temen-temen Udah enggak perlu lagi Pasangi Arc Sheet Helm nih guys Temen-temen bisa pasangi Titanium Assault Helm Otomatis Dengan adanya Titanium Assault Helm Lawan yang jatuh Ke area temen-temen Apalagi yang versi Dark ya Misalnya yang mana nih Nah ini nih Ini dia nih guys 35% Ada kemungkinan Bisa hancurkan Dadu lawan nih guys Nah Kalau misalnya Dadu lawan udah hancur Kemungkinan menang Semakin lebih tinggi lagi nih guys Jadi menurut gue sih Untuk The Judge Anubis Ditambah dengan Kostum gamenya Itu Masih GG nih guys Masih bagus Untuk kartu Olimpik Yang terbaik Mungkin The Judge Anubis Sekali ya guys Dan Itu dia nih guys Oke guys Jadi begini aja video gue Kali ini Buat temen-temen yang suka Sama video ini Temen-temen bisa berikan Like Comment Dan share Kesuruh media sosial Temen-temen Sehingga channel ini Bisa berkembangkan Dan lebih baik lagi guys Oke guys Jangan lupa juga temen-temen Follow Instagram Facebook Dan TikTok gue nih guys See you guys on the next video What out